Ketua ibadah inilah yang mengandung nilai keteguhan dan keimanan untuk menjadikan bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada Allah SWT. Ibadah korban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim AS mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ingkang Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Fa'azimu ma'adhamallahu min khurmati yaumikum Hadha bil-itari Lidu'atihi Wa nuzui Ammusahad Ammusahadihi Wa mukhalafatihi Kala Allahu Ta'ala Wa mayu'adhim syairallah Fa'illaha Min taqwal kulubu Ma'asural muslimin Rahimakumullah Jama'a solat a'idul adha Yang sangat berbahagia Monggo kita sarang-sarang Meningkatkan taqwa kita Datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kanti ngelampai setoyo Perintah-perintahipun Dan mendebihi setoyo Larangan-larangan Inka sabun-tibun larang kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Menawi kululan pajingan setoyo Melakukan Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan menjauhi Nopo ingkan sabun-tibun larang kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Kululan pajingan setoyo Berarti selamat Baik di dunia Maupun wonton ing akhirat Ma'asural muslimin Rahimakumullah Jama'a solat a'idul adha Yang sangat berbahagia A'idul adha Adalah salah satu hari raya Dalam agama Islam Yang didalamnya Menyimpan berbagai peristiwa monumental Dari beradaban kehidupan Di bumi ini Peristiwa tersebut Selanjutnya dipunabadikan Dalam sebuah ritual ibadah Dua ibadah yang sangat identik Dengan hari raya A'idul adha Adalah Ibadah kurban Dan ibadah haji Ketua ibadah inilah Yang mengandung Nilai keteguhan Dan keimanan Untuk menjadikan Bukti pengorbanan Yang didasari Dengan penuh keikhlasan Dan kesabaran Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah kurban Adalah ibadah Yang berawal dari sejarah Ketika Nabi Ibrahim A.S. Mendapatkan perintah Untuk mengorbankan putranya Ingkang Nabi Ismail Dengan cara disembelih Berbekal keimanan Yang tinggi Nabi Ibrahim Pun melaksanakan Perintah Yang disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui sebuah mimpi Namun sebelum Nabi Ibrahim Menyembelih Ismail Malaikat membawa Seekor kambing Dari surga Sebagai ganti Untuk disembelih Peristiwa ini Diabadikan Dalam Al-Quranul Karim Surat As-Sofat Ayat 102 Bismillahirrahmanirrahim Falamma balago ma'usaiya Hanya aku melihat Dalam mimpi Bahwa aku Menyembelihmu Maka pikirkanlah Apa pendapatmu Ia menjawab Hai Bapakku Kerjakanlah Apa yang diperintahkan Kepadamu Insya Allah Kamu dan akan Mendapatkan Termasuk Orang-orang yang sabar Lari sejarah Lari sejarah inilah Umat Islam Diberintahkan Untuk menyembelih Hewan kurban Yang pada Hakikatnya Merupakan Sebuah ibadah Yang mengingatkan Kita semua Untuk kembali Kepada tujuan hidup Yaitu Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan Dalam Al-Quranul Karim Surat Ad-Dariyat Ayat 56 Dan tidak aku Ciptakan Jin dan musya Manusia Kecuali untuk Menyembah Kepadaku Hikmah dari Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Ibrahim Untuk menyembelih Putranya adalah Keikhlasan Dalam menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Keikhlasan Menjadi Salah satu Kunci Untuk Memperoleh Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan Apa Yang menjadi Perintahnya Dan menjauhi Apa yang telah Menjadi larangannya Jika kita Melaksanakan Ibadah Tanpa didasari Oleh keikhlasan Maka Nisaya Kita akan Lakukan Akan Lakukan Menjadi Sebuah Kesiasiaan Belaka Artinya Allah Tidak menerima Amal Kecuali Amal Ibadah Yang Dilandasi Keikhlasan Karena Mencari Keridu Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Berkorban Kita harus Ikhlas Dan Siap Mengorbankan Sebagian Harta kita Untuk Orang Lain Pada Hakikatnya Perlu kita Camkan Bahwa Semuanya Adalah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Karenanya Ibadah Korban Adalah Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sudah Seharusnya Kita Memberikan Hewan Korban Yang Terbaik Yang Kita Punya Prinsip Ini Akan Menjadi Bagian Dari Ketahatan Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah Selanjutnya Adalah Indetik Dengan Hari Raya Aidul Adha Adalah Ibadah Haji Ketanah Suci Tanah Suci Mekah Ibadah Haji Merupakan Kewajiban Bagi Kita Umat Islam Yang Telah Memiliki Kemampuan Untuk Pergi Melaksanakan Ibadah Haji Hal Tersebut Ditekaskan Oleh Allah Subhanahu Dalam Filmannya Dalam Surat Ali Imran Ayat 97 Artinya Mengerjakan Haji Adalah Kewajiban Manusia Terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Yaitu Bagi Orang Orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan Ke Baitullah Barang Siapa Mengingkari Kewajiban Haji Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya Dari Semesta Alam Ini Maha Surah Muslimin Rahim Allah Sidang Jamah Salat Aidul Adha Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mampu Melaksanakan Rukun Islam Yang Kelima Ini Memiliki Artian Siap Untuk Mengorbankan Harta Yang Dimiliki Sebagai Wujud Syukur Atau Nikmat Atas Nikmat Harta Dan Kesehatan Untuk Melayakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kesiapan Kita Mengorbankan Harta Untuk Menjadi Tamu Allah Di Baitullah Sekaligus Mengajarkan Kepada Kita Untuk Menjauhi Sifat Kikir Dan Cinta Terhadap Kekayaan Materi Pengorbanan Kita Dalam Ibadah Haji Juga Mengajarkan Kepada Kita Untuk Mengemban Membangga Menggakan Tidak Membangga Menggakan Kekayaan Ataupun Kelebihan Yang Kita Miliki Karena Pada Dasarnya Semua Itu Adalah Karunia Dan Nugrah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah Seharusnya Semua Itu Kita Syukuri Untuk Menjadi Modal Kita Untuk Tekun Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ibadah Haji Juga Mengajarkan Kepada Kita Untuk Saling Membantu Dan Saling Bekerja Sama Dengan Orang Lain Seperti Yang Kita Ketahui Perjalanan Ibadah Haji Ditemuh Dengan Berduyun Dalam Suha Perjalanan Yang Penuh Dengan Tantangan Kesulitan Dan Pengorbanan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillah Ilhamud Sidang Jemaah Solat A'id Il-Adha Yang Berbahagia Ibadah Ibadah Haji Juga Merubahkan Wujud Ketaatan Dan Ketundukan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ibadah Haji Adalah Ibadah Yang Sudah Tentukan Waktunya Dengan Artian Harus Meninggalkan Aktivitas Duniawi Untuk Fokus Beribadah Bagi Kepentingan Uhrawi Dalam Ibadah Haji Para jamaah Melakukan Rangkaian Ibadah Sebagai Upaya Memberisikan Diri Dari Dosa Seraya Mereka Juga Melatih Kesabaran Dengan Disiplin Rangkaian Ibadah Sekaligus Melupakan Urusan Dunia Yang Sering Membuat Hati Manusia Ini Lalai Untuk Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Hanya Mengenakan Kain Ikhram Berwarna Putih Para jamaah Diingatkan Dengan Kain Kavan Ciri Khas Dari Kematian Yang Pasti Akan Datang Kepada Kita Kepada Setiap Orang Bernyawa Kita Berasal Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Hanya Kepadanyalah Kita Akan Kembali Kepadanya Kita Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Akan Pasti Berpisah Dengan Semua Yang Ada Kita Cintai Di Atas Dunia Ini Dan Kita Akan Berpisah Dengan Yang Mencintai Kita Semua Akan Kembali Kepada Sang Pemilik Yang Hakiki Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala Telah Menjanjikan Surga Kepada Umat Islam Yang Melaksanakan Ibadah Haji Dengan Tiat Tulus Karena Allah Dan Dapat Meraih Predikat Mabrur Artinya Haji Yang Mabrur Tidak Balasan Baginya Kecuali Surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilhamu Haji Yang Mabrur Dapat Ditandai Dengan Terlihatnya Seseorang Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Dan Tidak Mengulangi Perbuatan Maksiat Dan Dosa Yang Ia Lakukan Dengan Hikmah Dua Ibadah Ini Yaitu Kurban Dan Haji Sudah Merupakan Kewajiban Bagi Kita Selaku Umat Islam Untuk Meyakini Bahwa Allah Memiliki Tujuan Dalam Memberikan Setiap Perintah Kepada Manusia Allah Pasti Akan Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Jika Kita Berbuat Baik Dan Mematuhi Perintahnya Keyakinan Dan Ikhlasan Untuk Mematuhi Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Membawa Kebaikan Kita Baik Di Dunia Maupun Akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Barakallahu Li Walakum Fil Kur'an Al-Azim Wa Nafani Wa Iyakum Bifi Min Al-Ayati Wa Dikri Al-Hakim Wa Takab Allah Min Ya Minkum Dilawat Inna Hwa Samia Al-Alim Akulu Kau Lihada Wa Astaghfirullahal Allahumma Allahumma Zalim Al-Azim Al-Azim Allahumma Zalim Al-Azim Al-Azim Allahumma Al-Azim Allahu akbar 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 Alhamdulillah 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 wa syadu anna muhammadan abdu ilal aswati wal ahmar allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabil fa'ihina bisyarafil wal afkhar amma badu faya ayuhannas ittaquallaha fima amara wa antahu amanaha allahu wa hadar wa alamu anna allaha amarakum bi amrin badafi binawsih wa sallam bi malaikatihi faqala ta'ala innallah malaikatihi salluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alihi wa sallimu tajlima allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin habibika khairil halki sahibil wajil anwar wa arda allahumma wa arda allahumma an ashabi abi bakrin wa umar wa usman wa ali wa ansairi ashabika ajma'in allahumma aijal islam wal muslimin wa aslih jami'al mulatil muslimin wa ahlikil kafarta wa rafidhata wa rafidhata wa rafidhata wa mubtatiata wa mushikin wa zhammir a'da'idh din wa a'li kalimatika ilai yaumid din allahu mangfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minuman amwad inna ka sami'u mujibu da'wat rabbana aatina fitunia hasana wa fil-akhirati hasana lawakina'adha banar rabbana aatina min ladunka rahmatan wa haji'lana min amrina rasada rabbana gufir lana wa li ikhwanina lani sabakuna bil iman wa la taja'al fi kulubina gila lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idha'idhil kurba yanha'anil faqshai wal unkmak ya'idhikum la'alakum tadakarun wa adhkurullah al-adhim wa adhukurkum wa adhukub yastajib lakum wa adhukurullahu akbar ya'lamu muhammad ya rabbi salli'alayhi wa salimallah umma salli'ala 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 ya rabbi salli'alayhi wa salimallah umma salli'ala muhammad ya rabbi salli'alayhi wa salimallah umma salli'ala muhammad ya rabbi salli'alayhi wa salimallah umma salli'ala muhammad ya rabbi salli'alayhi wa salimallah umma salli'ala ya rabbi salli'alayhi wa salimallah umma salli'ala muhammad ya rabbi salli'alayhi